subscribe berikutnya Papua adalah provinsi ke-26 dari negara Indonesia. Dulu dikenal dengan nama Irian Jaya. Melalui Act of Free Choice atau PEPERA pada tahun 1969, Papua terintegrasi ke dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Karena desakan gerakan rakyat Papua yang terus menentang ketidakadilan, pengurasan sumber daya alam dan status politik Papua, pemerintah Indonesia memberikan status otonomi khusus kepada provinsi Papua melalui Undang-Undang No. 21 tahun 2001. Pembangunan dalam kerangka otonomi khusus di tanah Papua diharapkan dapat memberi manfaat nyata bagi kami orang asli Papua, agar hak-hak hidup kami terpenuhi dan kami menjadi berdaya di atas tanah kami sendiri. Sejak menjadi bagian dari negara Indonesia, Papua mulai didatangi oleh kaum migran dari berbagai daerah. Mereka datang sebagai pedagang dan pegawai negeri. Pada masa itu pula, Presiden Soeharto mencanangkan program transmigrasi secara besar-besaran ke Irian Jaya. Sejak itu, pertumbuhan penduduk di Papua semakin meningkat. Para pendatang mulai mengambil peran dalam berbagai aspek kehidupan, terutama di bidang ekonomi. 35 tahun lebih, kami orang Papua seakan hanya menjadi penonton. Port Numbay atau Jayapura, ibu kota provinsi Papua, terletak di pesisir pantai utara tanah Papua. Sebagai ibu kota provinsi, Jayapura menjadi barometer pembangunan yang sedang dijalankan di Papua. Kota ini adalah pelabuhan. Kota ini itu perkantoran. Kota ini itu bisnis yang lebih besar. Karena ini kaitan dengan penataan kota yang tertip teratur, supaya tadi saya katakan bahwa investasi itu datang, investor datang lihat bersih, dia tanam, investasi dan modal yang uang beredar banyak lagi. Sehingga kita pun dapat juga dari dampak investasi itu. Mama Amelia, salah satu dari mama-mama kami, setiap hari menggelar dagangannya di tengah kota Jayapura. Sejak pukul 5 pagi, Mama Amelia sudah berangkat ke pasar pagi untuk menggelar dagangannya. Waktunya untuk mengurus anak-anak hanya sekitar 2 jam. Pada pukul 2 siang, ia pergi membeli sayuran dari pedagang pemasok sayur di Pasar Yoteva, kemudian menggelar dagangannya hingga malam hari. Saya itu miskin. Tidak bisa bikin apa-apa. Ya. Saya biar pantai ke penggunungan ke... Di Papua ini keliling itu. Saya orang miskin, jadi biar jual di tanah. Anak-anaknya sudah terbiasa membantu mengurus pekerjaan rumah. Anak-anak saya berapa? Lima anak. Terus anak angkat dua. Saya punya suami, belum pegawai. Ya, dia parkir-parkir. Dia cari makan di mana saja dia berada itu. Sejak tahun 1971, mama-mama kami sudah berdagang sayuran, buah-buahan, ikan dan bumbu dapur. Mereka memulai usahanya dengan membuka lahan di tengah kota di tepian sungai Anafri. Kemudian datanglah pedagang-pedagang pendatang yang berasal dari Makassar dan Bugis ikut menempati lokasi tersebut. Kawasan itu kemudian menjadi pasar. Namun karena kepentingan penataan kota, pasar tersebut digusur. Sejak itu, penggusuran demi penggusuran terus terjadi. Perjuangan hidup mama-mama kami tidak mendapat cukup perlindungan dari pemerintah. Setiap hari, mereka harus berhadapan dengan petugas terantip kota demi sejengkal lahan untuk berjualan. Jadi kalau ada mama-mama di sini tersingkir, tidak diberi ruang yang selayaknya, itu karena memang ideologi pembangunan dan kebijakannya di lapangan itu memang bias pendatang. dalam arti bahwa semua kebijakan itu pembangunan itu dibuat di Jakarta. Karena kita mau ke mana, kita tempat halaman di situ, kebun di situ, jadi kita mau makan apa. Kan pemerintah mereka kasih makan kita itu boleh. Itu semua ibu-ibu itu pikiran, itu saja mereka pegang. Dia mau kasih pindah kita ke Dok Sembilang, kita bilang tidak bisa. Kota saja begini, apalagi kasih pindah ke sana, ke ujung sana, tidak bisa. Baru pokoknya jantung kota adalah kota. Itu sudah. Tidak bisa bawa ke ujung sana, bawa ke ujung sini. Jantung kota ini sudah. Jadi tetap jantung kota itu mesti ada pasar. Pasar Yoteva adalah pasar yang dibangun pemerintah kota sebagai pasar sentral di kota Jayapura. Ke pasar inilah, mama-mama kami harus pindah. Tetapi di pasar ini, para pedagang asli Papua yang berdagang di sana tidak mendapat tempat yang layak. Mereka terpaksa berjualan di sepanjang jalan pasar atau di lapangan tanah. Orang Papua orang di pinggir. Tidak dapat tempat dari saya jualan di sini. Jika saya berjualan di tempat. Kita ini bisa pindah di Yoteva, tapi kita punya tempat tinggal di Jayapura. Terus kami tinggal di sana. Kami tinggal di mana. Kita yang biasa jualan itu, kita ambil dari situ, di Yoteva. Kami punya tempat beli di situ. Masa beli di situ, jual di situ. Siapa yang membeli? Kita kan cari hidup. Kita punya anak-anak sekolah. Dia itu kayak Tuhan besar-besar, baru dia bikin rumah segala macam. Karena dia orang kaya. Saya orang kecil, itu dia tidak mau lihat. Keadaan mama-mama di Jayapura, yaitu mungkin satu pemandangan kecil yang dia dapat menceritakan keseluruhan daripada hidup perempuan-perempuan Papua di seluruh pelosok tanah Papua ini. Dengan keadaan ekonomi seperti ini, apakah dapat memacu sumber daya itu ataukah dari seribu penduduk Papua cuma satu-dua orang yang bisa menonjol dan yang lain berada dalam standar minimum, tidak maksimal. Ukuran kesejahteraan satu masyarakat itu yang menjadi barometernya itu masyarakat bawah. Kalau masyarakat bawah ini cukup sejahtera, artinya ada makanan yang bergisi. Mereka bisa makan. Mereka bisa, kesehatannya bisa diperhatikan. Terawat. Kalau sakit ada kemungkinan berobat. Lalu pendidikan anak-anaknya bisa dijamin. Kalau begitu, kalau ada di masyarakat bawah, ini tanda bahwa masyarakat mulai sejahtera. Karena otonomi khusus Papua itu sasarannya ialah memang masyarakat Papua harus dibantu dan dilindungi supaya bertumbuh menjadi lebih sejahtera. Sampai saat ini kami masih bertahan terus. Belum kemana-mana. Kami masih bertahan. Dan kami mau supaya ada pasar yang resmi khusus untuk mamah Papua. Budaya orang Papua harus terlihat di sini. Representasi eksesi orang Papua harus terlihat di sini. Itu. Kalau ada ruang, bisa lihat. Sekarang, lihat. Jaipura ini pendatang lebih banyak dari orang Papua. Bagus. Tapi kalau pejabat kita itu betul mengkatakan bahwa tanah ini orang Papua punya. Maka kewajiban pemerintah sedikit melindungi mereka. Melindungi mereka termasuk juga menyediakan apa yang kita sudah usulkan berulang-ulang supaya ada pasar tradisional untuk mereka. Jangan disuruh duduk di pinggir jalan terus-menerus kena panas, kena hujan. Mereka di situ. Sementara pedagang-pedagang lain dijamin ada bangunan pasarnya. pulang-pulang ini. Selamat pagi ini. Alhamdulio